Nyalakan api 5 warna yang indah menyapu langit Temperaturnya yang sangat tinggi menyebabkan udaranya berubah. Pemandangan seseorang akan tampak sedikit buram ketika seseorang melihat ke atas. Dihadapkan dengan api 5 warna yang menakutkan ini, banyak orang di kota yang mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Bahkan dengan tirai api yang terisolasi, mereka masih bisa merasakan kekuatan liar yang menyebabkan seseorang ketakutan. Sulit membayangkan seperti apa jadinya jika mereka menggantikan kelompok Tianhe? Jawaban ini adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan secara jelas oleh mereka yang tidak mengalami secara langsung. Namun, terlepas dari betapa bodohnya seseorang, dia akan tahu bahwa perasaan seperti ini pasti tidak akan membuat seseorang merasa baik. Tentu saja, itu seperti yang diharapkan semua orang. Ekspresi kelompok Tianhe menjadi sangat jelek saat mereka berdiri di dalam formasi cahaya. Kekuatan destruktif yang tersembunyi di dalam nyala api yang cemerlang itu seperti jarum racun yang tersembunyi di kegelapan, menyebabkan mereka semua merasakan dingin yang terus-menerus di dalam hati mereka. Pak Tuwashi, apa yang harus kita lakukan? Bingxuan menelan air liur. Ekspresinya mengandung sedikit kepanikan. Lautan api lima warna yang cerah itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkan diri mereka jatuh ke dalamnya, kemungkinan dua bintang Douzong yang tersisa akan berakhir dengan nasib yang mengerikan. Mereka adalah praktisi Douki yang sedingin es. Saat ini, api lima warna secara tidak sengaja telah menekannya. Jika mereka tidak menggunakan beberapa teknik, kemungkinan besar mereka akan binasa di tempat ini saat nyala api tiba. Apa yang membuat panik? Ekspresi Tianhe merosot saat dia dengan dingin menegur. Dia segera melanjutkan dengan nada yang dalam, dia mungkin memiliki formasi, tapi begitu juga lembah sungai Eskami. Bentuk formasi Ice River Kekuatan ledakan bocah ini memang sangat kuat, tapi pasti tidak akan bisa bertahan lama. Setelah batas waktu api langit tiga perubahan misteriusnya habis, formasi hebat ini secara alami akan rusak. Pada saat itu, akan sangat mudah untuk membunuhnya. Tianxi memang layak menjadi ahli yang terkenal di seluruh wilayah Pil. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak mengungkapkan kepanikan sedikitpun. Sebaliknya, dia telah mengidentifikasi kelemahan fatal dari kekuatan Xiaoyan dalam sebuah kalimat. Wajah lama Bingxuan dan Binghua memerah ketika mereka mendengar Tianxi menegur mereka. Mereka langsung mengangguk. Keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura dingin tulang melonjak keluar dari tubuh mereka. Ekspresi Tianxi gelap dan serius saat dia melihat Xiaoyan dari kejauhan. Tongkat jalan berbentuk ular di tangannya menghantam udara kosong dengan keras. Aura dingin yang luas, kuat, dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan aura dingin dari dua lainnya. Itu mengeras menjadi cermin es putih jernih yang melindungi mereka bertiga. Cermin es putih salju benar-benar terbentuk dari aura perkasa ketiga orang ini. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Kemungkinan bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzong akan kesulitan memecahkannya, bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ketika cermin es ini terbentuk, lautan api lima warna datang menerkam. Setelah itu, itu menenggelamkan cermin es dingin di dalam api yang ganas dan kuat. Api lima warna baru saja melakukan kontak dengan permukaan cermin es yang seputih salju dan dingin ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Bertonton kabut dingin berwarna putih mengalir dari permukaan cermin sedingin es, dengan liar menghalangi pembakaran dan pemanggangan api lima warna. Cici Tetesan air sedingin es terus-menerus muncul di permukaan cermin es. Setelah itu, mereka menggulung cermin halus itu dan dengan cepat diuapkan oleh api lima warna yang berputar menjadi ketiadaan. Lautan api yang cemerlang meresap ke dalam formasi cahaya besar. Cermin es seputih salju muncul di tengah lautan api. Samar-samar seseorang bisa melihat tiga sosok buram di dalamnya. Mata sial yang dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap permukaan cermin yang meleleh. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Penciptaan lima jenis api menciptakan kesombongan yang bahkan membuat Xiao Yan sendiri terkejut. Meskipun memang ada celah yang cukup besar antara Tian Shi dan dia, dengan mengandalkan api langit tiga perubahan misterius dan teknik mengusir api lima cincin, celah ini sudah menyusut hingga sangat kecil. Mencoba melawan secara paksa melawan api lima warna ini pada saat ini hanya bisa digambarkan sebagai mencari penderitaan sendiri. Lautan api lima warna terbakar dengan ganas. Suhunya yang menakutkan menyebabkan bagian dalam formasi cahaya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada beberapa bekas luka spasial hitam pekat muncul. Lapisan kristal tebal dari cermin es seputih salju, di dalam lautan api, sedang mencair. Kecepatan lelah menyebabkan kelompok Tian Shi tanpa sadar mengubah ekspresi mereka. Karena penindasan afinitas mereka, kekuatan destruktif api lima warna ini dapat digambarkan telah mencapai keadaan yang sangat jelas. Pak Tuashi, jika ini terus berlanjut, itu akan terlalu menguras douki kita. Kita bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai batas waktu dari teknik rahasia bocah itu habis. Telapak tangan bingshuan menopang lapisan es di atas kepalanya. Ki dingin mengikuti lengannya dan menuangkan kelapisan es. Meskipun ini masalahnya, dia masih bisa merasakan panas yang sangat liar dan keras merembes masuk. Ekspresi wajah Tian Shi berubah-ubah. Dia telah meremehkan kekuatan destruktif dari api lima warna. Pindahkan semua kekuatan zun es di dalam tubuhmu ke tubuhku saat cermin es pecah. Aku akan menggunakan serangan itu dan membunuh bocah itu dalam satu pukulan. Bing shuan dan bing hua ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Tian Hi yang padat dan dingin. Dengan segera, mereka hanya bisa mengeluarkan kepahitan dari mulut mereka dan mengangguk. Jika bagian dalam tubuh mereka tidak memiliki perlindungan dari kekuatan zun es, kemungkinan mereka akan menderita rasa sakit yang membara di lautan api yang menakutkan ini. Tian Shi mengabaikan senyum pahit mereka. Matanya terfokus pada ruang di luar cermin es. Ada sosok samar di tempat itu. Retak. Api lima warna mengamuk dengan gila-gilaan. Di bawah suhunya yang sangat tinggi, jumlah tetesan air di cermin es yang keras mulai meningkat. Cermin es yang tebal secara bertahap menjadi lebih tipis. Cukup banyak orang di kota yang merasa kepala mereka menjadi mati rasa saat mereka menyaksikan pertukaran ini dalam formasi cahaya. Sosok muda itu membuat mereka terkejut sehingga mereka sulit membayangkannya. Tidak hanya dia mengalahkan pelindung dari Aula Jiwa, tetapi dia saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjebak tiga sesepuh lembah sungai es di dalam lautan api, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak. Hasil pertempuran ini akan menyebabkan beberapa darah panas mendidih hanya dengan mendengarnya, apalagi menyaksikannya secara pribadi saat ini. Retak. Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari dalam formasi cahaya sementara banyak sekali tatapan yang terfokus padanya. Segera, banyak mata tiba-tiba menyipit. Seseorang dapat melihat banyak retakan kecil mulai menyebar di atas cermin es yang keras. Benar-benar lautan api yang menakutkan. Bahkan kekuatan gabungan dari tiga sesepuh lembah sungai es tidak bisa memblokirnya. Seruan yang tak terhitung jumlahnya segera dipancarkan dari dalam kota ye ketika mereka melihat pemandangan ini. Ledakan. Retakan menyebar dengan kecepatan lebih cepat. Pada akhirnya, cermin es itu tiba-tiba bergetar dan meledak. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah saat aura dingin yang mengejutkan menyebar. Untuk sesaat itu bahkan memaksa kembali api lima warna ini. Sementara ki dingin menyebar, Bing Xuan dan Bing Hua menjerit marah saat masing-masing meletakkan telapak tangan di punggung Tian. Douk yang besar dan perkasa, yang berisi remah-remah es kecil, melonjak ke tubuh Tian Shi. Setelah kekuatan zun es di dalam tubuh Bing Xuan dan Bing Hua dimasukkan ke dalam tubuh Tian Shi, orang bisa mendengar suara retakan. Lapisan demi lapisan es biru samar dipancarkan dari bawah kulit Tian Shi. Dalam sekejap, itu membentuk kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin berwarna biru pucat yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tian Shi saat lapisan es ini muncul. Di hadapan udara dingin berwarna biru pucat ini, orang bisa melihat api lima warna di sekitarnya didorong lebih dari seratus kaki jauhnya. Gelombang kabut putih yang pekat akan meletus setiap kali nyala api menerkam. Tian Shi merasakan suhu yang sangat tinggi sehingga api lima warna memancar saat lapisan es biru pucat muncul. Lebih dari setengahnya benar-benar menghilang. Segera, kilatan tajam melintas di kedua matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jauh dengan cara yang padat. Suaranya mengandung hawa dingin yang tak tertandingi saat bergema di atas formasi cahaya. Bocah, ini berakhir di sini. Suara padat baru saja terdengar saat Tian Shi tiba-tiba mengepalkan tangannya. Gelombang demi gelombang cairan, seperti energi biru samar, melonjak dari tangannya. Jenis energi berwarna biru samar ini masih memiliki beberapa pecahan es kecil yang mengambang di dalamnya, memancarkan kilau yang aneh. Tangan Tian Shi meraih cairan berwarna biru samar ini. Setelah itu, dia tiba-tiba menarik. Gugusan cairan ini bergoyang dan membentuk busur es biru setinggi 20 kaki. Udara dingin di tempat ini tiba-tiba melonjak setelah busur es ini muncul. Setelah itu, bahkan nyala api lima warna yang mengerikan dari sebelumnya mulai menjauh agak jauh. Busur Dewa Es Ekspresi Tian Shi gelap dan dingin Tangannya menarik tali busur Suara berderit keluar saat busur ditarik hingga sepenuhnya diperpanjang. Udara dingin yang menakutkan berkumpul dan panah es berwarna biru setinggi 10 kaki perlahan muncul di tali busur. Munculnya panah es menyebabkan ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa bahkan lautan api lima warna yang menyebar diam-diam telah terbelah untuk membentuk garis untuk target panah es. Tian Shi ini memang layak menjadi ahli di puncak kelas Douzong. Dia sangat sulit untuk dihabisi. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Kekejaman melintas di matanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api lima warna yang menembus bagian dalam formasi cahaya mulai berputar. Segera, seluruh formasi melonjak ke Xiao Yan ke segala arah, berkumpul di tangan kanannya. Cici Dengan meningkatnya jumlah api lima warna berkumpul di lengan Xiao Yan, tangan api lima warna seratus kaki besar perlahan bergoyang dan muncul. Itu dipakai di tangan Xiao Yan. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti lengan dewa api, memiliki kekuatan tak tertandingi yang bisa menghancurkan dunia. Anak panah ini akan mengambil hidupmu. Sudut mata Tian Shi terangkat saat dia melihat lengan api yang sangat besar. Ekspresi gana segera ditambahkan di wajahnya. Dengan teriakan dingin, busur yang terulur penuh di tangan mengeluarkan, bang, saat dilepaskan. Panah dewa es, menyegel dunia dalam es. Ketika jari-jarinya dilepaskan, panah es biru setinggi 10 kaki mengeluarkan suara, suos, saat itu meluncur keluar. Udara dingin ala melonjak kemanapun anak panah itu lewat. Bahkan tirai api di sekitarnya berubah menjadi redup luar biasa. Ekspresi Xiao Yan sangat tajam. Dia melihat ke garis biru yang membesar dengan kecepatan seperti kilat. Kekejaman di dalamnya muncul dan tubuhnya menjadi sedikit lesu. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan lengannya yang seperti dewa api dan dengan keras membantingnya ke arah panah berwarna biru, yang ditembakkan dengan momentum ganas yang akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Lengan dewa api, hancurkan dunia. Api lima warna dan cahaya biru es terbang melalui langit seperti meteorit. Mereka menggunakan semacam momentum spektakuler seperti pemusnahan dan menghancurkan tanpa ampun bersama-sama di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Tangan api yang sangat besar itu seperti lengan yang diayunkan dengan marah oleh dewa api. Itu memancarkan kekuatan penghancur dunia saat bersentuhan dengan panah. Dentang! Suara tajam dan menusuk bergema di langit. Suara ini tampaknya dapat menembus jiwa seseorang, menyebabkan ekspresi menyakitkan muncul di wajah banyak orang. Mereka dengan kuat menutupi telinga mereka. Bang! Panah dingin sedingin es meledak ke segala arah pada saat ini. Di bawah udara dingin yang menakutkan ini, bahkan ruang kosong itu sendiri memiliki lapisan pecahan es yang meresap di atasnya. Pinju api besar dengan keras menghantam dari luar dunia yang dibentuk oleh aura dingin. Api lima warna yang menakutkan dan udara dingin biru es bercampur dalam cara yang tidak terkendali saat mereka memulai erosi hidup dan mati. Api lima warna dan udara dingin sedingin es masing-masing menempati setengah dari langit. Keduanya dengan gila-gilaan mengeluarkan energi mereka. Tabrakan mengejutkan itu mengguncang langit. Tubuh Tian Shi berdiri di langit. Tubuhnya terus bergetar saat tekanan yang dipancarkan dari dalam udara dingin menyebabkan kedua lengannya tanpa sadar merasa seolah-olah akan robek. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mundur bahkan setengah langkah, kekuatan destruktif dari tangan dewa api besar akan langsung menembus cermin es panah dewa es dan membantingnya menjadi daging cincang. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Bing Xuan, Bing Hua, transfer semua douqi emu. Ekspresi Tian Shi sangat buas. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap sosok kabur di dalam kabut dingin. Dia dengan marah-meraung. Bing Xuan dan Bing Hua di belakang Tian Shi tercengang ketika mereka mendengar raungannya yang marah. Mereka segera mengertakan gigi saat mereka meletakkan tangan mereka di punggung Tian. Douqi di dalam tubuh mereka terus melonjak ke tubuh pihak lain. Tekanan pada lengan Tian Shi berkurang setelah menerima dukungan dari douqi mereka yang besar dan perkasa. Kekejaman melintas di matanya. Dia dengan tegas berteriak, pembekuan ekstrim. Teriakannya terdengar. Douqi yang besar dan perkasa yang dia terima di aglomerasi dengan douqi di dalam tubuhnya. Setelah itu, kabut itu melonjak ke dalam kabut dingin biru pucat yang meresap. Dengan dukungan ini, suhu kabut dingin menjadi menakutkan. Pada saat ini, jika douzong biasa masuk ke dalamnya, mereka akan membeku menjadi patung es dalam waktu kurang dari 10 napas. Selain itu, bahkan jiwa tidak akan bisa lepas darinya. Retak-retak. Suara retakan kecil tiba-tiba muncul. Itu segera membentuk suara yang terus-menerus. Mata Xiao yang tiba-tiba menyempit saat dia menemukan lapisan tipis es biru samar tumbuh di atas tangan api yang sangat besar. Di hadapan es tipis ini, bahkan api lima warna di tangan raksasa itu menjadi agak redup. Intensitas perlawanan Tian Shi jauh melebihi harapan Xiao Yan. Saya tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Setelah batas waktu api langit tiga perubahan misterius habis, bagian dalam tubuh saya akan memasuki kondisi lemah. Pada saat itu, lupakan Tian Shi. Hanya tetua lemah sungai es yang dapat dengan mudah membunuhku. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan. Segera, dia menghirup udara panas dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Orang bisa melihat lima roh api dari teknik mengusir api lima cincin yang mengeluarkan pancaran api ke seluruh tubuh mereka. Pilar api lima warna ditembakkan sebelum menggumpal ke lengan dewa api raksasa. Setelah menerima kekuatan pilar api, lengan dewa api mengeluarkan cahaya terang sekali lagi. Es di atasnya menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Kekejaman melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam lengan dewa api. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya dan dengan kejam menabrak cermin kabut dingin yang meresap di bawah. Bang! Tabrakan ini mengeluarkan suara yang sangat keras. Riak energi yang sangat besar menyebar dengan cara seperti kilat. Setelah itu, itu bertabrakan dengan tirai api di sekitarnya, menyebabkan teknik mengusir api lima cincin bergetar. Setelah pukulan itu mendarat, ruang di mana api dan udara dingin membuat kontak terpisah. Sebuang lubang hitam-hitam setinggi lima kaki muncul. Kegelapan murni di dalamnya menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Udara dingin mengikuti lengan dewa api yang menyebar ke segala arah. Api lima warna memasuki kabut dingin, menyebabkan kabut biru pucat yang menakutkan menyebar dengan cepat. Lengan dewa api mulai membentuk banyak garis di hadapan korosi udara dingin melalui setiap lubang yang dibuatnya. Di saat yang sama, kabut dingin menyebar dengan cepat. Kedua energi menakutkan itu berkurang setelah mengikis satu sama lain. Senyum sinis muncul di wajah Tian Hi saat dia melihat lengan dewa api yang melemah dengan cepat dan kabut dingin. Dia telah berhasil memblokir serangan menakutkan Xiao Yan dan percaya bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melepaskan serangan lain dari level seperti itu. Selama dia terus menunda hal-hal sampai batas waktu untuk api tiga misterius api langit habis, dia akan bisa mermah Xiao Yan sesuka hatinya. Udara dingin dengan cepat tersebar di depan tatapan gelap dan dingin Tian Xi. Tepat ketika udara dingin benar-benar lenyap, lengan besar dewa api juga mengeluarkan suara, ledakan, dan meledak terpisah, berubah menjadi pecahan es yang tersebar dari langit ke segala arah. Haha! Tuhan bisa mengendalikan kegembiraannya ketika lengan dewa api meledak. Wajahnya menjadi seram saat dia tertawa terbahak-bahak. Ci! Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum itu diinterupsi oleh sosok hitam yang telah ditembak jatuh dari langit. Tian Xi mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melaju kencang dengan mata seram. Wajah lamanya menampakkan tawa mengejek, kamu berani menyerang. Apakah Anda ingin mempertaruhkan semuanya? Tangan keriput Tian Xi dengan erat meraih tongkatnya yang berbentuk ular. Dia menginjak kakinya dan udara dingin yang sedingin es sekali lagi keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Dou Song, kekuatan Dou Qi-nya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok yang ditembak jatuh sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Tian Xi. Jubah besar Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis saat ini saat berubah menjadi abu. Teratai api tiga warna sekuran telapak tangan tiba-tiba muncul secara misterius dari bawah jubah Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba dari teratai api tiga warna mengejutkan Tian Xi. Semua pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan jenis kekuatan dari lengan dewa api di dalam teratai api tiga warna ini. Itu adalah jenis kekuatan yang mengandung aura pemusnahan. Mata Tian Xi telah berubah menjadi ukuran lubang jarum saat ini. Udara dingin dari sekitar Tian. Xi sepertinya berkumpul secara refleks. Sosok seperti hantu mengeluarkan suara, suos, saat muncul di depan Tian Xi. Teratai api tiga warna di tangannya dengan kejam ditekan ke dada Tian Xi dengan momentum yang bahkan sambaran petir cepat pun tidak bisa menandingi. Serangan yang sengit dan cepat ini membuat Tian Xi lengah. Teratai api yang menakutkan semacam ini membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiao Yan berhasil diam-diam membentuk teratai api ini bahkan tanpa mengedipkan kelopak mata. Pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tian Xi, dia mengangkat tongkat jalan berbentuk ular di tangannya dan menggunakannya untuk menutupi dadanya. Ledakan Sebuah keajaiban tidak terjadi. Teratai api tiga warna Xiao Yan dengan kejam ditekan ke tongkat berbentuk ular di dada Tian Xi sementara dia mengungkapkan senyum ganas. Setelah itu Bang Badai api besar meletus di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, menyapu langit saat itu terjadi. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat badai menghancurkan langit. Itu meledak dengan keras. Lima roh api juga perlahan-lahan tersebar pada saat ini. Badai api menyapu sekitar. Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada tidak jauh di belakang Tian Xi, tidak punya waktu untuk mengelak. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya menyemburkan darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menghantam Yeshiti dengan keras. Banyak bangunan di kota Ye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Banyak sekali tatapan tercengang saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua jatuh. Setelah itu, mereka menoleh untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar di hati mereka. Pelindung Wu di langit melihat badai api. Tubuh ilusinya juga sedikit berdesir. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Xiao yang menyebabkan dia merasakan ketakutan akan kematian. Sekarang, dia akhirnya mulai menyesali perbuatannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang menurutnya akan berhasil dia lakukan dengan sangat mudah, dari tangan sesepuh yang terhormat, Do Uzun. Ini karena baru sekarang dia menyadari bahwa tugas ini, yang menurutnya kemungkinan besar akan berhasil, adalah tugas yang penuh dengan bahaya. Bang! Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara pelindung Wu merasa menyesal. Darah segar berwarna merah cerah berulang kali dimuntahkan dari mulutnya. Tian Shi Mata tajam pelindung Wu melihat sosok berwajah mengerikan berlumuran darah yang terbang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat jalan berbentuk ular. Itu mengejutkan Tian Shi. Namun, penampilan menyedihkan dari Tian Shi saat ini bahkan lebih buruk dari kondisi pelindung Wu sebelumnya. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan terluka parah. Ledakan! Darah segar menutupi tubuh Tian Shi saat dia dengan kasar jatuh ke kota Ye di depan banyak mata. Setelah itu, dia menabrak tanah dan membentuk lubang yang sangat besar. Tubuhnya tergeletak di dalam lubang. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Lembah sungai es telah kalah. Seluruh kota diam. Banyak mata memandang ke lubang besar itu dan kepala mereka merasa seolah-olah akan meledak. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka terisi hanya dengan satu kata. Shok! Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata tertegun pelindungmu menatap Tian Shi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia mengangguk, berbalik, dan melarikan diri. Namun, pelindungmu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan muncul secara misterius. Itu dengan lembut mendarat di bahu pelindungmu sebagai suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, perlahan terdengar. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu pindah lagi. Tenggorokan pelindungmu terguling dengan keras. Dia perlahan menoleh dengan susah payah. Wajah muda yang tampak ganas telah menampakkan dirinya. Terima kasih telah menonton!